Pribadi saya sering dipanggil Jendru Iya masih anak-anak berusia 22 tahun yang belajar dan terus belajar untuk di dunia motor ini sendiri Terus kalau soal karakter motor saya Dari dulu memang saya suka yang namanya chopper Kita memang harus ada terus ya regenerasi di dunia motor Biar tetap motornya ini berjalan Yang pertama adalah karya kita gak staff cuman di situ saja Terakhir kita harus ada di dunia motor Terakhir kita kerjain motor, udah nih, udah puas dengan motor ini Udah berhenti, udah langsung eksis, udah langsung berhenti Ya kalau bisa sih saya sendiri saran sebagai orang hebat, saya suka masih belajar Intinya jangan cepat puas dengan apa yang kita kerjakan, udah gitu saja Nanti bakal ada regenerasi-regenerasi yang bakal melanjutin karya-karya kita Nama saya Bukti sebagai owner sekalipun pekerja di Chopper Cycle Artsport Di kuliah dulu saya di Amicom Jurusan komputer, terus kemudian saya mainan motor Kok kayaknya lebih asik, jadi udah saya coba buka-buka bengkel sendiri Bisa dibilang customer saya rata-rata semua dari sosial media Jadi emang saya pasarnya dari sosial media Kemudian saya menuangkan hasil juga di sosial media Jadi menurut saya penting banget sosial media Mungkin itu sekitar satu tahunan sekarang Jadi dari sebelum puasa kemarin, ini udah sampai puasa lagi kita udah mau lebaran Ulang tahun ya? Ulang tahun Ini perhari-hari Banyak dukungan sih Mas yang pasti Mas Dukungan sama niat yang gede sih kata Amir sih Dukungan dari keluarga, dari Mas Bakir Sutul juga dia sangat mendukung bahwa gitu kan Terus temen-temen juga support kan, yaudah ayo gitu Perspektif lu sebenernya tau kayak kayak anak muda gitu Kayak biar fresh terus Kayak dulu sempet custom-custom sepeda kan Kayak pengen gitu modif sesuatu di motor lah Nah akhirnya sering kita buka referensi ternyata custom motor-motor custom yang emang arahnya ke sana Terus akhirnya dia bikin, tau deh kan gue juga suka desain kan Akhirnya logonya gue juga yang bikin Oh ternyata bisa sebenernya bisa gue kolaborasi sama apa yang gue suka juga gitu Jadi akhirnya ada peluang juga nih buat bikin apa, merchandise gitu Jadi akhirnya gue sekarang yang pegang merchandise-nya Sebenernya emang pilihan yang sulit ya, kuliah utang ke orang tua Bengkel passion sendiri Khususnya sih kita fabrikasinya di X-House Mulai dari stainless ke titanium Progress ke depannya sih kita fabrikasi untuk titanium Progress ke depannya Lalu saya garap motor sambil kuliah sih masih sambil kuliah Kuliah berhenti banget, fokusnya motor jadinya Bikin apa lebih ke ini sih ya Konsep motor yang kayak misalkan lagi Chopper nih misalkan rame ya Dengan style-nya chopper kan banyak yang beda-beda gitu kan Gue bikin yang kebanyakan orang suka Kalau gue sih tetap optimis gue Ya karena motor hobi gue Kalau gue ngeliat misalnya kayak bengkel-bengkel lain pada tenor lah ibaratnya Itu jadi motivasi buat gue Hal-hal yang misalnya menurut orang lain itu di abekan kita bener-bener perhatikan Kita konsepnya juga motor yang daily use, nyaman digunakan Dan motor itu juga bukan berakhir dengan pajangan Jadi harus punya produk sendiri Harus punya sesuatu yang orang tuh cari di bengkel kamu Tidak tau gimana caranya melah stand-less Anggarin gak Stand-less itu kalau di last hari gue Akhirnya karya saya bisa diapresiasi sampai akhirnya bisa dibawa ke sana Dan ternyata di sana mendapatkan hasil yang sebetulnya saya tidak di jadinya juga ya Karena banyak motor yang sangat luar biasa di sana Dan ya ternyata mereka juga mengapresiasi motor buatan anak Indonesia Desain itu masuk ke gue suka sama ngebuild Jadi, oh ini konstruksinya gimana ya Maksud gue, gue bisa ngekonstruksiin di digital lagi Tapi di realnya gue belum bisa nih Nah dari situ tuh kayak, wah lebih seruh nih kayaknya nih kalau jadi builder dah gitu Pengen lihat selengkapnya, lo bisa lihat di gesteng digital magazine edisi ke 35 Itu khusus anak-anak muda semua Yang menurut lo kata-katanya tuh passion lo deh